Baik, kita akan coba membacakan beberapa kisah-kisah berhubungan dengan orang-orang yang coba istiqamah, gitu kan. Banyak sekali kisah. Yang menarik adalah dari sebuah buku ya, judulnya Kisah-Kisah Nyata. Ditulis oleh Ibrahim bin Abdullah Al-Hazmi. Ini tentang Nabi-Nabi, Rasul, Sahabat, Tabi'in, banyak kisah-kisah mereka. Nah, ini cukup banyak kisah yang disebutkan oleh beliau dalam buku ini. Ya, kalau saya tidak salah di sini ada 34 kisah, ya. Saya coba baca, diantaranya kisahnya adalah, ada kisah ke-27 ya, nanti mungkin saya mundur sedikit, saya akan ambil beberapa kisah kebelakang 27, ada yang 26, dan seterusnya. Ini kebetulan yang saya buka saja, yang saya coba bacain, gitu kan. Judulnya, Memberi Satu Dirham, lalu Allah memberinya 120 ribu dirham. Dikatakan dari Fudalib bin Iyad, Rahimahullah, ini salah satu ulama' Tabi'in yang hidup dari tahun 105 Hijriyah sampai 187 Hijriyah. Fudalib bin Iyad terkenal, seorang alim ulama' dulu. Ia berkata, seseorang laki-laki menceritakan kepadaku bahwa ada laki-laki yang keluar membawa benang tenun. Lalu ia menjualnya seharga satu dirham untuk memberi tepung. Jadi dia hidup dari penghasilan harian. Kebetulan waktu itu dia punya benang, dia jual satu dirham untuk dia biaya hidup dia sama istri dan anak-anaknya. Lalu setelah menjual satu dirham, dia melewati ada dua orang yang sedang berkelahi, ribut, saling menjambak, menarik-narik rambut satu sama yang lain. Lalu orang yang punya satu dirham ini bertanya, ada apa ini? Kenapa kalian berantem? Kenapa kalian berkelahi? Maka dikatakan kepadanya bahwa keduanya bertengkar karena uang satu dirham, memperoleh satu dirham. Maka tanpa banyak berfikir, dia langsung memberikan satu dirham yang dia miliki itu untuk menyelesaikan perkara mereka. Lalu ia pulang ke rumahnya, mendatangi istrinya, dan mengabarkan apa yang sedang terjadi. Istrinya juga saliha, bukan orang yang justru mengatakan kenapa dikasih saya sama anak-anak saja belum makan. Enggak. Istrinya coba mencari barang apa lagi yang di rumah yang bisa dijual, setelah dikasih ke suaminya lalu laki-laki itu yang sebagai suami ini keluar lagi dan coba menjualnya. Tapi barangnya tidak juga laku. Kemudian tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang laki-laki yang membawa ikan yang menebar bau busuk. Orang itu berkata kepadanya, orang yang sedang jadi tokoh kita ini berkata kepada orang yang bawa ikan busuk itu. Engkau membawa sesuatu yang tidak laku, dan aku juga membawa sesuatu yang tidak laku. Apakah engkau mau menukar ikan ini dengan barangku ini? Ini tidak disebutkan barang apa yang dia bawa di rumahnya, tapi dia ingin tukar. Padahal ini ikan busuk gitu. Maka ia pun menukarnya, maka pulang laki-laki itu ke rumahnya dengan membawa ikan tersebut yang busuk. Lalu ia berkata kepada istrinya, segeralah urus atau masak ikan ini, kita sudah hampir mati ke laparan. Karena tidak ada makanan sama sekali. Maka sang istri segera mengurus ikan tersebut, lalu dibelahnya perut ikan itu, maka tiba-tiba didapat dari perut ikan itu sebuah mutiara yang mengkilau, mengeluarkan warna yang terang. Wanita itu pun mengatakan, wahai suamiku, dari perut ikan ini keluar sesuatu yang lebih kecil daripada telur ayam. Ia hampir sebesar telur burung merpati. Maka suaminya pergi sambil mengatakan, perlihatkan kepadaku. Maka ia pun melihat sesuatu yang tidak pernah dilihatnya sepanjang hidupnya, pikirannya pun melayang dan hatinya berdebar. Lalu ia berkata kepada istrinya, aku kira ini adalah mutiara. Sang istri menyaut, tahukah engkau berapa nilai mutiara ini? Suaminya mengatakan, tidak. Tetapi aku mengetahui siapa yang mengerti tentang itu. Lalu ia mengambil mutiara itu dan pergi ke tempat para penjual mutiara. Ia menghampiri kawannya yang ahli di bidang mutiara, ia mengucapkan salam kepadanya. Sang kawan pun menjawab salamnya. Selanjutnya ia mengeluarkan sesuatu sebesar telur burung tersebut. Serai berkata, periksalah berapa nilai benda ini. Kawannya memperhatikan benda itu begitu lama. Kemudian ia berkata, aku menghargainya 40 ribu. Jika anda mau, uang ini aku bayarkan kontan sekarang juga kepadamu. Tapi jika kamu menginginkan harga lebih tinggi, pergilah kepada si Fulan. Dia akan memberimu harga lebih tinggi dari aku. Maka ia pun pergi kepada orang yang ditunjuk oleh kawannya tadi. Menunjukkan mutiara tadi. Kemudian orang yang kedua ini, terpukau dengan keelokan mutiara tersebut. Lalu menawar dengan 80 ribu dirham. Lalu dia mengatakan, jika engkau ingin harga yang lebih tinggi, pergilah kepada Fulan. Ditunjukkan orang yang ketiga. Lalu dia pun pergi. Dan orang yang ketiga menawarnya dengan 120 ribu dirham. Maka orang itu pun mengatakan, aku yakin tidak akan ada orang yang berani menawar lebih daripada ini sedikitpun. Lalu laki-laki itu mengatakan, baiklah saya jual. Lalu harta itu ditimbangnya. Maka pada hari itu ia membawa 12 kantong uang. Pada masing-masingnya terdapat 10 ribu dirham. Ia pun pergi membawa uang itu ke rumahnya untuk disimpan. Tiba-tiba di pintu rumahnya ada seorang fakir yang meminta-minta. Maka ia berkata, keadaan orang fakir ini persis seperti keadaanku dulu. Dia mempersilahkan orang fakir itu masuk dan orang itu pun masuk. Ia berkata, ambillah separuh dari hartaku ini. Maka orang fakir itu mengambil 6 kantong uang yang dibawanya. Setelah agak jauh, ia kembali lagi seraya berkata, Sebenarnya aku bukanlah orang miskin atau fakir. Aku diutus kepadamu oleh Allah SWT yang telah mengganti satu dirhammu dengan 20 kirot. Dan yang diberikannya kepadamu itu baru 1 kirot saja. Dan dia menyimpankan untukmu 19 kirot lagi. Maksudnya, kisah ini memberikan gambaran kepada kita. Bagaimana pada saat seseorang itu yakin dengan perintah Allah SWT. Dan dia yakin kalau dia bersedekah, dia istiqomah dengan itu, Allah SWT akan berikan balasan. Dia hanya bantu orang satu dirham, Allah ganti dengan 120 dirham. Bahkan Allah uji lagi. Setelah menerima uang itu pun, masih ada orang miskin yang minta. Dan dia tidak menahan diri. Dia masih membagi, bahkan dia mengatakan sesungguhnya orang miskin ini telah tertimpa apa yang menimpa aku. Maka dia bagi dua lagi harta yang dia dapatkan. Begitu mulianya hati orang seperti ini. Tapi ini tidak mungkin dirasakan kecuali oleh orang-orang yang istiqomah. Kemudian di kisah 26-nya, saya sedikit mundur. Beliau mengangkat hadith yang mesyur ini ya. Hadith ini diriwati oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Bahwasannya, Nabi SAW menceritakan, ada seorang pria yang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba dia mendengar suara dari langit yang mengatakan, airilah kebun si fulan. Dia lagi jalan, dia dengar ada suara dari langit. Airilah kebun si fulan. Kemudian dia lihat ada awan yang berjalan meluju tempat tersebut. Lalu awan itu menumpahkan air hujan di sebuah area tanah yang penuh dengan batu hitam. Di sana ada sebuah aliran air yang menampung air tersebut. Pria itu terus mengikuti kemana air itu mengalir. Tiba-tiba dia melihat ada seseorang yang sedang berdiri di kebunnya sambil mendorong air itu dengan penyodoknya ke dalam kebunnya. Dia berkata, Hai hamba Allah, siapa nama anda? Pemilik kebun itu menjawab, nama aku fulan. Persis seperti nama yang didengar dari arah awan tadi. Pemilik kebun itu balik bertanya, Hai hamba Allah, mengapa anda menanyakan nama aku? Maka pria itu mengatakan, aku telah mendengar suara di awan yang menurunkan air ini. Suara itu mengatakan, airilah kebunnya si fulan. Dan namamu disebutkan, apa sebenarnya yang engkau lakukan dengan kebunmu ini? Maka pemilik kebun itu mengatakan, Kalau itu yang engkau tanyakan, maka ketahui lah sesungguhnya, aku biasa menghitung hasil yang didapat dari kebunku ini, lalu aku sedekahkan sepertiganya. Sepertiganya lalu aku makan bersama keluarga ku, dan sepertiganya yang terakhir, aku kembalikan lagi ke kebunku, untuk jadi modal usaha. Dalam riwayat lain, aku jadikan sepertiganya sebagai sedekah untuk orang-orang miskin, peminta-minta, dan ibnu sabir atau orang yang terputus jalan. Jadi, kisahnya adalah di musim panas, yang peceklik ya, orang lagi pada kepanasan, tidak ada air hujan, ada kebun yang dihujani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, Allah sengaja memperdengarkan dalam hadis riwayat muslim ini, seseorang yang mendengar suara dari awan. Suara para malaikat yang mengatakan, turunkan hujan di kebunnya si Fulan, disebutkan nama orang ini. Dia penasaran diikuti sama dia suara awan tersebut, awan itu menuruni, hujan turun di sebuah wilayah yang ada batu-batu hitam, dan mengalir airnya, maka dia ikutin terus air tersebut, sampai ternyata di kebun seseorang. Maka dia bertemulah dengan orang ini. Kemudian ditanyakan kepada dia, kenapa kok bisa kebunnya saja yang turun hujan? Ada masalah apa, ada amal apa yang dia kerjakan. Ternyata, dia istiqomah selalu mengeluarkan sepertiga dari hasil pendapatan dia, itu untuk sedekah. Pernahkah teman-teman kita berpikir, memiliki gaji, misalnya 900 ribu, 300 ribunya langsung kita keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, butuh kekuatan iman, apalagi harus istiqomah. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia kelebihan yang luar biasa. Sampai Allah memberikan jalan keluar. Dan ini memang butuh kita praktikan dalam hidup kita supaya kita bisa melihat secara realita di dalam kehidupan kita bagaimana Allah membalas. Mungkin terlalu banyak kisah di sini, atau cukup banyak, saya akan tutup dengan kisah ke-19. Saya mundur lagi, nanti Anda bisa memiliki buku ini, cukup banyak kisah-kisah nyatanya. Yaitu meninggalkan dusta, maka diterima kerja. Ini bukan kisah klasik, tapi kisah sedikit modern di Eropa, beliau mengatakan. Dalam kisah ini dikatakan, ada seorang pria berkebangsaan Eropa yang telah memeluk agama Islam, dan baik keislamannya. Jujur dalam tindakannya, dan bersemangat untuk menampakkan keislamannya. Dia bangga dengan keislamannya dihadapan orang-orang kafir, tanpa ada perasaan minder, malu, atau ragu. Bahkan tanpa ada kesempatan terlewatkan, dia selalu bersemangat untuk menampakkan keislamannya itu. Satu saat dia bercerita bahwa ada sebuah iklan loongan kerja di sebuah instansi pemerintah yang kafir. Pria muslim yang bangga dengan keislamannya itu, mengajukan lamaran untuk mendapat pekerjaan tersebut, dan dia harus melalui tes wawancara. Dan terjadilah persaingan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Saat tiba gilirannya untuk tes wawancara, panitia khusus instansi suh mengatakan beberapa, atau mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah, apakah anda meminum minuman keras? Maka dia menjawab si muslim ini, tidak. Saya tidak mengkonsumsinya, karena saya muslim, dan agama saya melarang untuk mengkonsumsi dan meminumnya. Jadi dia mustahil istiqamah dengan haram tersebut. Dia tidak mau langgar. Panitia bertanya lagi, apakah anda memiliki teman kencan atau pacar? Teman muslim ini mengatakan, atau orang muslim ini mengatakan, tidak, karena agama islam yang saya peluk, telah mengharamkannya. Saya hanya berhubungan dengan istri yang telah saya nikahi, sesuai dengan syariat Allah saja. Wawancara pun selesai dan dia keluar dari ruang tes, tapi dia agak pesimis akan berhasil dalam persaingan tersebut. Akan tapi, di luar dugaan, ternyata hasil akhirnya adalah, bahwa semua pelamar yang jumlahnya banyak itu gagal, dan hanya dia lah satu-satunya yang berhasil lulus dalam tes itu. Kemudian dia pergi menemui ketua panitia tes, dan mengatakan, tadinya saya mengira bahwa anda akan menghalangi saya untuk mendapatkan pekerjaan ini, sebagai balasan atas perbedaan agama antara saya dengan anda, juga karena saya memeluk agama islam. Akan tapi, saya terkejut. Anda malah menerima saya, dan mendahulukan saya daripada saudara-saudara anda dari kalangan orang-orang Kristen. Apa rahasia dibalik itu? Ketua panitia menjawab, orang yang dicalonkan untuk pekerjaan ini disyaratkan harus, orang yang memiliki perhatian penuh, dan selalu sadar dalam setiap keadaan. Sementara orang yang mengkonsumsi minuman keras, tidak mungkin bisa demikian. Maka, kami mencari orang yang tidak mengkonsumsi minuman keras, dan dengan memperhatikan bahwa syarat-syarat ini telah terpenuhi pada diri anda, maka anda terpilih untuk pekerjaan ini. Maka, keluarlah dari ruangan tersebut, seraya memuji Allah, pelindungnya, ya pelindung dia, maksudnya pelindung orang ini, atas segala nikmat yang karunian telah dilimpahkan kepadanya, dan seraya merenungi firman Allah SWT dalam surah tolak ayat 2, وَمَيَتَّكِ اللَّهِ جَلَّهُ مَخْرَجَةِ Sahabem bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Juga di Nukil kisah yang lain, saya tutup dengan ini, ada seorang laki-laki muslim di Eropa, dia menikah dengan seorang wanita, gara-gara bertemu di lift. Pada saat masuk di lift, dan kebetulan berdua, dan serta lantainya puluhan lantai, maka dari semenjak naik sampai keluar dari lift, si muslim ini sama sekali tidak melirik dan melihat ke wanita ini, padahal dengan pakaiannya yang seksi. Dan umumnya orang pasti akan melirik dan melihat ke orang ini. Maka perempuan ini penasaran, karena tidak satu kata pun terucapkan dari puluhan lantai yang dilewati dengan lift tersebut, bahkan tidak melihat sama sekali, laki-laki ini menurunkan pandangannya. Karena penasaran, setelah keluar dari lift, perempuan ini bertanya, Kenapa anda tidak melihat ke saya? Tidak seperti umumnya laki-laki yang kalau melihat ke saya, pasti akan melihat dengan tubuh yang terbuka seperti ini. Dia mengatakan, saya seorang muslim, dan agama saya melarang untuk itu. Maka saya tidak melihat anda karena Allah atau agama mengelarangnya. Setelah dia telusuri, ternyata betul itu perintah agama Islam, akhirnya wanita ini masuk Islam, dan akhirnya menikah dengan laki-laki tersebut. Dan ada ribuan kisah yang seperti ini. Di saat orang itu coba istiqamah, menjaga dirinya di atas agama Allah SWT, Allah ma'ala memberikan dia keselamatan dan keberuntungan insyaAllah.